mohon maaf baru bangun belum sempat mandi ini oke teman-teman untuk video tip kali ini kita akan mencoba membuat atau mengatasi masalah molding yang kendor ya masalah molding yang kendor nah biasanya kalau beda merk ini nanti di molding biasanya akan beda juga diameternya dan otomatis disini akan kendor jika tidak sesuai Nah untuk mengatasinya supaya bisa dipakai dan hasilnya juga tidak terpengaruh karena jika kendor biasanya hasilnya akan bleber nah ini harus bener-bener lepas ini agak kendor makanya kita kasih solusi nah solusi ini berdasarkan pengalaman saya ya jadi saya punya ide saya kasih ini kita balut menggunakan kain nah dalam memasang kain ini harus rata ya serata harus halus supaya nanti kapnya juga bisa rata dengan permukaan moldingnya nah untuk cara penempelan kainnya bisa menggunakan dua jenis ini apa lem nah pertama bisa menggunakan lem G atau menggunakan lem kayu entar lima tadi mana lemnya jatuh nah bisa menggunakan lem kayu ini murah di toko besi banyak yang jual nah bisa menggunakan lem kayu atau lem G untuk video kali ini kita akan membuatnya dengan lem kayu aja karena jika menggunakan lem G cepet mengeras ya jadi nanti akan ada benjolan di sini kalau tidak rata kita coba yang menggunakan lem kayu terlebih dahulu mungkin di lain waktu akan kita coba kita menggunakan lem kayu nah pertama kainnya kita potong lurus dulu di sini ya dipotong lurus kemudian kita tempel di sini nah kita tempel di moldingnya seperti ini ya lurus nanti baru di giniin tapi sebelumnya dikasih lem dulu di moldingnya kita taruh dulu menggunakan lem yang biasa digunakan untuk kayu ini lem kayu di toko besi murah kok kayaknya sekitar 6000an nah pertama kita ini kita kasih lem dulu di di sini ya kita kelihatan nggak kita kasih lem kemudian diratakan nih lemnya juga harus rata nanti kalau nggak rata nanti akan ada benjolan kalau udah ngeras nanti mengganggu ini proses sablon ini diratakan ya sampai halus sampai tipis ya nah ini kita ratakan seperti ini nah buat teman-teman yang belum subscribe ya jangan lupa untuk klik like subscribe like comment dan share juga ya buat yang udah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih jangan lupa aktifkan loncengnya karena kalau nggak diaktifkan loncengnya nanti ketinggalan video-video terbaru dari diskarting nah ini haluskan ya nggak harus banget yang penting rata-rata dan tipis seperti ini ya nah ini kelihatan tuh oke udah setelah itu baru kita tempel kainnya kita tempelkan kainnya kita ambil nah ini kan kainnya lebar ini kayaknya kita potong dulu sepanjang moldingnya ya sesuaikan sesuai disesuaikan dengan panjang molding kita potong mohon gunting nah setelah kita Nah setelah kita potong yang menjadi seperti ini ini untuk tinggi moldingnya Oke pertama kita pasang disini ya semoga kelihatan nah disini harus lurus karena untuk sambungan nanti jangan sampai nah untuk sambungan jangan sampai timbel jadi nanti harus rata nih sambungannya rata Oke setelah itu kita putar nah seperti ini putar sampai benar-benar halus rata ya jadi jangan ada bergelembung nah setelah sampai di sambungan sini ini kita potong kita potong rata sesuai dengan kain yang pertama tadi disini kita potong dan kita ratakan dulu ya sebelum dipotong nah sebelum dipotong ini kita sambungannya kita ratakan dulu nggak apa-apa kita tembuskan ke sini nah hasilnya udah udah halus kan nah ini udah halus tinggal kita potong disambungan sini bentar nah untuk potongnya menggunakan cutter yang baru yang tajam ya jangan menggunakan cutter yang nah bekas nanti soalnya disini harus halus potongannya biar tidak ada timbul bekas sambungan Oke kita ambil cutter dulu Oke ini cutternya sudah ada ya baru nah cara motong disambungannya seperti ini ini bekas sambungan kayaknya kita pepetkan nah disini baru kita tarik nah ini kita potong set sesuaikan dengan sambungan yang tadi pas di depannya kemudian kita keletek nah kita tarik nah ini sambungannya halus juga tidak tidak metungul atau tidak omnya namanya ya kalau bahasa Indonesia tidak benjol lah nanti sambungannya itu rata sesuai dengan ini bulatan moldingnya ini rata ya Oke ini setelah jadi seperti ini nah ini maaf ini karena kurang kurang lebar ya kainnya jadi ini ada bekasnya tapi enggak masalah karena yang disablon cuman dari bawah sini nah nanti kalau teman-teman mau membuat atau mau mencoba silahkan kainnya yang agak lebar biar disini bisa ketutup semua ya nah ini cuma sebagai contoh aja yang penting teman-teman bisa tahu atau bisa ngerti lah punya bayangan lah nah ini sekarang kita coba Oke udah jadi ini dah press nah ini nah untuk tip ini bisa digunakan jika kendornya sekitar satu atau dua mili atau tiga mili ya kalau misalnya jaraknya kendornya jauh ya kainnya mungkin bisa di dua kali bisa dua kali tapi kalau bisa sih jangan yang terlalu kendor jadi kendornya cuman sekitar dua mili atau tiga mili diberani nah oke hasilnya seperti ini nah ini kita pasang udah jadi oke teman-teman mungkin itu aja ya untuk tips kali ini kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa untuk yang belum aktifkan lonceng diaktifkan loncengnya biar nanti tidak ketinggalan dan untuk tips berikutnya masih di dunia cetak jablon diskkar printing channel